Saya kemarin cek, height gak teratur terus kata dokternya ini hormon aja saya harus gimana ya bu, telat height 6 bulan ya baik untuk bunda kalau misalnya sudah sering mengalami menstruasi yang siklusnya panjang definisi siklus panjang itu artinya secara siklus jarak antara mens pertama dan mens berikutnya itu maksimal 35 hari maka kalau lebih dari 35 hari ya sudah masuk ke kategori siklus panjang bisa 2 bulan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan nah ini kan 6 bulan, jadi maksudnya siklus panjang kalau sudah sering mengalami siklus panjang seperti ini ini memang mengarah ke akuratnya, mengarah ke masalah hormon, hormon apa yang biasanya bermasalah untuk kasus yang seperti ini biasanya hormon estrogen, estrogennya kenapa? estrogennya berlebih estrogennya berlebih, sehingga fase folikulernya itu yang harusnya tadi sehatnya itu antara 7 sampai 21 hari, dia bisa panjang banget, bisa sampai 6 bulan bisa sampai 7 bulan gitu nah gitu apa yang harus saya lakukan? kalau memang masalahnya di estrogen nanti harus detox estrogen, harus mengembalikan metabolisme estrogen sebagaimana mestinya karena kalau estrogennya terus menerus dominan juga bisa mengalami siklus panjang yang terus menerus sebetulnya nggak selalu estrogen dominan juga bisa disertai dengan misalnya kayak LH-nya tinggi FSH-nya tinggi itu yang pengaruhi estrogennya tinggi kemudian Anda juga disertai dengan masalah hormon progesteron yang low sehingga dia tidak bisa menyeimbangkan kinerja dari estrogen itu sendiri sehingga siklusnya bisa panjang nah gitu Kak ya jadi kalau untuk solusi sementara bisa banget dipersamai dengan treatment alami ya di program kelas terapan untuk mendetox atau mengembalikan metabolisme estrogen itu sebagaimana mestinya sehingga nanti bisa banget kembali ke semula untuk siklusnya gitu ya itu kalau sudah banyak siklus dilewati dan selalu siklusnya panjang kalau ini baru pertama kali itu masih toleransi sebetulnya kenapa toleransi bisa kerocek kembali mungkin rentang dalam 7 bulan, 6 bulan yang lalu ya habis pengobatan habis sakit habis pindah dan sebagainya itu mempengaruhi perubahan daripada siklus menstruasi terutama fase folikuler jadi fase folikulernya bisa panjang banget gitu nah kalau baru pertama kali itu sebetulnya baru toleransi juga kalau boleh rekomendasi hindari konsumsi solusinya dengan pil KB ya karena setelah mungkin pada saat pil KB itu bunda akan mendapatkan menstruasi yang teratur tapi sebetulnya terjadi ovulasi ovulasi bunda ditekan gitu mungkin memang sebagian ada yang berhasil tapi tetap kita rekomendasi tidak konsumsi pil KB untuk melancarkan menstruasinya itu ala kelas 8 ya gitu kan bisa dibantu program kelas 8 untuk mengembalikan menstruasinya setiap bulan gitu kan ditunggu gabungnya ya gabung langsung lewat link ada di bio kelas 8 ditunggu langsung isi data dan payment malam ini juga di link yang sudah kita sediakan di bio atau program kelas 8 selamat menikmati Terima kasih.